Sayyid Kutub Rahimahullahu Ta'ala, beliau sudah meninggal, seorang penulis yang produktif. Siapapun orang yang sudah memahami akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah secara benar, bersumber dari Quran dan Sunnah, menurut penjelasan para ulama Assalafus Salih, dia akan memiliki basic akidah yang kuat dan benar. Setelah memiliki basic akidah yang kuat dan benar, lalu membaca tulisan seseorang tentang akidah. Ketika ada penyimpangan, dia akan mengetahui. Apalagi kalau penyimpangannya vital, penyimpangannya mendasar, penyimpangannya substansial. Apa yang ditulis oleh Sayyid Kutub tadi, di dalam banyak buku-bukunya, tafsir, fizil, Quran, dan yang lain-lainnya, kita dapati banyak penyimpangan seperti itu. Dan rinciannya sangat detil dan banyak, sehingga lahir koreksi terhadap buku ini. Koreksi terhadap beberapa penyimpangan yang terdapat dalam tafsir fizilil Quran, seperti itu. Siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, buku koreksinya ini sudah ada dan sudah diterjemahkan. Dan itu sangat banyak poinnya, dan sangat fundamental kekeliruannya. Ada faham takfirinya, ada faham mu'tazilahnya, ada faham asyairahnya. Campur aduk di sana ya. Makanya, kalau orang tidak memiliki filter terhadap urusan akidah, bisa terpengaruh. Karena gaya bahasa yang lugas dan sangat indah. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya. Terpengaruh dengan keindahan bahasanya, terpengaruh oleh isinya nanti. Kalau orang itu tidak punya basic akidah yang cukup. Tapi siapapun yang memiliki basic akidah yang cukup, maka dia akan mengetahui beberapa penyimpangan yang mendasar tentang hal itu. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama tidak menganjurkan membaca buku-bukunya. Terutama bagi orang yang kurang memiliki dasar akidah. Kecuali bagi orang yang sudah memiliki ilmu yang cukup. Lalu mempelajarinya sebagai upaya untuk meluruskan kekiliruannya. Dan menjelaskan ke tengah umat, maka tentu saja boleh membacanya. Asal dia berkemampuan dalam hal itu. Dan koreksi itu dibutuhkan. Karena banyaknya umat yang tidak tahu. Untuk mengoreksi pasti harus membacakan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terhadap buku-buku Syed Qutub Rahimahullah Ta'ala yang tadi disebutkan. Tapi walaupun banyak kekeliruan yang menyimpang, tapi beliau tetaplah seorang muslim. Tidak keluar dari zona keislamannya. Tidak boleh kita kafirkan. Dan sebagai seorang muslim yang sudah meninggal, kita tetap mendoakan dengan doa rahmat. Dengan mengatakan Rahimahullah Ta'ala ketika namanya disebut. Doa rahmat kepada dia tidak berarti membenarkan seluruh keyakinan yang pernah ditulis di dalam buku-bukunya.